Wanita Tua dan Babi Dahulu kala seorang wanita tua menemukan uang 6 sen yang baru dan berkilau. Ia pergi ke pasar untuk membeli seekor babi. Setelah itu dia pulang dengan seekor babi yang berjalan di sampingnya. Tapi ketika mereka hampir sampai, ada sebuah pijakan pagar yang harus dilompati babi itu. Tapi dia tidak mau melompatinya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Ia bertemu seekor anjing dan berkata, Anjing, anjing, gigit babi itu. Babi ini tidak mau melompati pijakan pagar itu. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi anjing itu menolaknya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu sebuah tongkat dan berkata, Tongkat-tongkat pukul anjing itu. Anjing itu tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompat pijakan. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi tongkat menolaknya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu api dan berkata, Api, api, bakar tongkat itu. Tongkat itu tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi api menolaknya. Get over here! Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu air dan berkata, Air, air, padamkan api itu. Api itu tidak mau membakar tongkat. Tongkat tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi air menolaknya. Say what? Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu seekor kuda dan berkata, Kuda, kuda, minumlah air itu. Air itu tidak mau memadamkan api. Api tidak mau membakar tongkat. Tongkat tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi kuda itu menolaknya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu seutas tali dan berkata, Tali? Jerat kuda itu. Kuda itu tidak mau minum air. Air tidak mau memadamkan api. Api tidak mau membakar tongkat. Tongkat tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan kaki. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi tongkat itu menolaknya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu seekor tikus dan berkata, Tikus, tikus. Grokoti tali itu. Tali itu tidak mau menjerat kuda. Kuda tidak mau minum air. Air itu tidak mau memadamkan api. Api tidak mau membakar tongkat. Tongkat tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Tapi tikus itu menolaknya. Maka wanita tua itu berjalan sedikit lebih jauh. Dia bertemu seekor kucing dan berkata, Kucing, kucing. Takuti tikus itu. Tikus itu tidak mau menggerogoti tali. Tali tidak mau menjerat kuda. Kuda tidak mau minum air. Air tidak mau memadamkan api. Api tidak mau membakar tongkat. Tongkat tidak mau memukul anjing. Anjing tidak mau menggigit babi dan babi tidak mau melompati pijakan kaki. Jadi aku tidak bisa pulang malam ini. Baik. Kalau kamu beri aku susu. Wanita tua itu terkejut sekali gusenan. Dia segera mengambil semangkuk susu. Kucing menakuti tikus. Sehingga tikus menggerogoti tali. Sehingga tali menjerat kuda. Sehingga kuda minum air. Sehingga air memadamkan api. Sehingga api membakar tongkat. Sehingga tongkat memukul anjing. Sehingga anjing menggigit babi. Sehingga babi melempati pijakan pagar. Dan begitulah wanita tua itu pulang ke rumahnya malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.